Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umrit dunia wa din La khawla wa la quwata illa billahin aliyin adhim Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammad Wa ala ali syedina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Yang dimulihkan oleh Allah Pertama mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan mengucapkan rasa syukur Atas nikmat yang diberikan kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Pada kesempatan yang baik ini Ingin kami sampaikan sebuah judul video Yang berbunyi Usain Tuhan Baca doa ampuh ini Agar diberi keajaiban Bisa membayar hutang Solat Tuhan memang salah satu diantaranya Dari sekian banyak manfaat adalah Seseorang yang rutin menjalankan solat Tuhan Kecuali akan diampuni dosanya Akan digulungkan kepada orang yang ahli Membaca Al-Quran Di samping itu ada kelebihan yang lain Yaitu akan dicukupi rezekinya Jika seseorang sudah rutin insya Allah Tidak akan terkena yang namanya kefakiran Setelah solat duha Ada satu amalan yang sungguh luar biasa Yang sering kita lakukan Yaitu setelah salam Maka kita dianjurkan untuk Membaca kalimat-kalimat ta'ibah Kalimat yang suci Yang akan menjadikan Allah ridul Terhadap apa yang kita inginkan Yang pertama Tentu kalimat-kalimat ta'ukid Bisa disampaikan Kepada Allah Kemudian disusul dengan kalimat Istighfar Istighfar Kemudian setelah istighfar Membaca asma Asma Tentang Kekayaan Ya fatah huya rizyak Ya kafi ya muhni Kemudian setelah itu Anda Bisa Membaca Doa solat duha Yang diawali dengan Allahumma innad duha Aduha uka Sampai akhir Kemudian Sebelum Akhir Dari doa anda Anda Bisa menyampaikan Satu doa Yang sungguh Luar biasa Ampuhnya Karena doa ini Di sampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang diriwayatkan oleh Umul mu'minin Yaitu Sayyidah A'isah Sayyidah A'isah Radiyahu anha Beliau berkata Ayahku Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Berkata Kepadaku Maukah engkau Aku ajar Dari doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Kepadaku Dan juga Diajarkan Nabi Isa Alaihi wa sallam Pada Kaum Hawariin Seandainya engkau Mempunyai Hutang sebanyak Gunung Uhud Nistaya Allah Akan Melunasinya Aku menjawab Tentu Aku mau Beliau berkata Bacalah Dikir ini Lantas Seperti apakah Dikirnya Dikirnya Sangat Mudah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai Tuhan Yang melegakan Dari Duka Cita Laki Melapangkan Dada Dari Rasa Sempit Wahai Tuhan Yang suka Mengampuni Dan menyayangi Hamba Hambanya Ya Setelah Anda selesai Membaca Tadi Allahumma Inad Duka Ya Sampai Dengan Kemudian Ucapkanlah Doa Ini Sebanyak Tiga Kali Ya Kami Orang lagi Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Dibaca Tiga Kali Setelah Itu Lanjutkanlah Doa Duka Anda Dengan Ditutup Doa Yang sangat Mulia Ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Dikhajati Wa Atini Ma Ataita Ibadakas Surihin Rabbana Atina Fit Dunia Khasanah Wa Fil Akhir Khasanah Wa Kina Aza Benar Wassallah Allah Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassubihi Wassalam Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin Setelah Itu Barulah Anda Berdoa Dengan Allah Memohon Apa yang menjadi Hajat Anda Insya Allah Apa yang menjadi Beban Anda Berupa hutang Insya Allah Segera akan Dilunasi Dengan Cara Allah Dan tentu Dengan atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan Kehilapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh